Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Tuan Pemula Disini saya akan merangkai sebuah jultif Atau daerah saya itu sering dikenal sebagai lampu padam Namun disini saya bukan untuk memberikan tutorial Melainkan mari kita sama-sama belajar dalam rangkai jultif ini Dalam rangkaian ini saya menggunakan skema punyanya master wave init Master wave init Nah disini dalam skema ini Menggunakan komponen dua buah transistor D882 Dengan dioda R4KF dua buah Dan juga dua buah resistor ukuran 2,2M Namun disini resistor 2,2M saya ganti dengan ukuran 820kOhm Karena terlalu susah mencari komponen yang sebesar ini di daerah saya Dan dioda R4KF ini juga susah mencarinya Sehingga saya ganti dengan IN4007 Dioda IN4007 Oke kita langsung saja pada perangkaian ya Pertama-tama kita siapkan dua buah transistor Komponen-komponen yang kita butuhkan Dua buah dioda disini IN4007 Dan dua buah transistor D882 Dan dua buah resistor ukuran 820kOhm Disini sebenarnya Lebih praktisnya menggunakan PCB kayak gini Tapi untuk memudahkan dalam belajar Kita gak usah menggunakan PCB dulu Oke Sedikit keterangan Bagi kami-kami Termasuk saya para pemula Biasanya sering kebingungan Mana kaki basis Mana kaki kolektor Mana kaki emetor Nah disini Sekedar informasi untuk D882 Kaki basisnya ada di sebelah kanan Nah kita Terlebih dahulu kita pasang dioda pada Doda yang ada tanda putih ini Oke Doda yang ada tanda putihnya ini kita taruh di basis Lakukan cara yang sama ke dioda yang ke transistor yang satunya Juga diodanya yang ada gelang putihnya di taruh di kaki basis Jangan sampai kebalik ya karena kalau terbalik tidak akan menyalah Selanjutnya kita solder juga transistor resistor ukuran 820K tadi Dari kaki emetor ke kolektor Lakukan hal yang sama Lakukan hal yang sama Oke yang satunya Terima kasih Oke, ini dioda, resistor, dan juga transistor sudah terpasang, dioda, resistor, dan juga transistor sudah terpasang juga, disini kita gabungkan kaki kolektornya ya, kaki kolektor, kesini, kita gabungkan, disini saya sudah sediakan kabel untuk jumper, Oke, ini sudah selesai, nah, Terus, ini adalah teroid, teroidnya ini, saya menggunakan bekas belinya di online, teroid-teroid besarnya itu 2,6, 2,6 atau 2,7 cm gitu lah, kalau cari di Lasada ataupun Shopee itu banyak, cari yang ukuran 2,6 atau 2,7 cm, Untuk lilitannya ini, sekundernya, saya menggunakan kawat ukuran 0,30, dan primernya menggunakan kawat tembaga itu 0,45, jumlah lilitannya untuk sekunder saya mengikuti rumus 60 lilit, kali 2, jadi 120 lilit, itu di double, Untuk cara, untuk cara, untuk cara lilitnya, ini hanya sekedar contoh, Cara lilitnya, sediakan 2 kawat, 2 N-Mail, gini, Lilit sebanyak 60 lilitan, Anggap gini lah, Lilit sampai 60 lilitan, Setelah selesai, yang sekunder, yang 60 lilitan, Kali 2, kita juga ambil kawat, Juga, gak masalah menggunakan ukuran kawat yang sama, sebenarnya gak masalah, Mungkin hanya akan berbeda di, Nyalanya nanti, Juga lilitkan sebanyak 3 lilitan, Dirangkap 2 juga ya, Dirangkap 2 juga, Oke, Lanjut pada, Pembahasan yang gini, yang tadi, Tinggal ini, Kita solder ke, Yang 60 lilit ini, masuk ke basis ya, Ke basis, Terus, yang 3 lilit ini, masuk ke emitter, Ini, Ini kita solder ke emitter, Yang satunya juga, Disolder ke emitter, Oke, Yang ini, Ini yang 60 lilit, Sisanya yang tadi ini, Ini masuk ke lampu, Nah, disini sudah saya sediakan piting, Dan juga lampunya, Oke, kita solder dulu, Yang mau disambung ke lampu, Yang, Yang, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba menggunakan powerbank juga. Ini yang negatif yang dari emitter. Yang lilitan 3 lilit. Kita sambung ke negatif. Dan yang kolektor ini adalah positif. Oke, sudah nyala. Kita coba menggunakan powerbank. Kita coba menggunakan 18W. Apakah dia mampu? Di sini saya menggunakan powerbank. Di sini saya menggunakan powerbank. Tidak mampu menyalakan lampu yang 18W hanya berkedip-kedip ya. Itu artinya tidak mampu. Mungkin lilitannya kurang atau mungkin dari segi komponen juga bisa. Karena saya enggak pakai rumus-rumus hanya mengikuti skemanya master init. Sebenarnya beliau mengancurkan agar menggunakan rumus ngaur yang beliau sudah uji coba. Di sini saya menggunakan yang 7W ya. 7W. Oke, nyala ya. Di dalam box ini isinya juga seperti ini. Yang sudah saya rangkai dalam bentuk PCB. Yang sudah saya rangkai dalam bentuk PCB. Hai enggak mampu ya dengan yang 18 waktu ini enggak mampu Oke sekian video dari saya mungkin ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ke bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh